Penentuan langkah aman Partai Persatuan Pembangunan ini disampaikan Ketua DPD-P3 Nusa Tenggara Barat, Hjah Wartiah di salah-salah penyampaian visi misi calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat yang akan diusung DPD-P3. P3 berada di samping Partai Amanat Nasional yang juga memilih dukungan kandidat calon gubernur dan wakil gubernur dari Poros Tengah. Kedua Partai Papan Tengah ini secara terang-terangan mengatakan sudah memiliki calon gubernur dan wakil gubernur NTB periode 2018-2023 mendatang. Namun, soal nama calon tersebut, Wartiah belum mau terbuka. Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan di Nusa Tenggara Barat ini masih ingin melihat dinamika politik jelang pilkada mendatang. Yang pertama, saya melihat semua calon gubernur maupun calon wakil gubernur itu adalah memang putra-putra terbaik Nusa Tenggara Barat yang akan berlagak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari visi misinya sudah terlihat bahwa mereka semua punya tanggung jawab moral yang besar ingin menjadikan NTB ini jauh lebih baik di masa-masa mendatang. Dan suasana atraktif. Dan saya suka bahwa dari mereka itu satu sama lain itu tidak saling menjatuhkan, tetapi saling menguatkan. Maka saya juga percaya apa yang disampaikan tadi oleh beberapa calon wakil gubernur maupun calon gubernur, kita ini sebulannya satu. Ingin mempersembahkan yang terbaik. Kalaupun tidak terpilih karena pasti hanya satu pemenangnya, tetapi konsep-konsep yang ditawarkan itu adalah menjadi konsep bersama. Wartiah mengaku masih menunggu para calon gubernur dan wakil gubernur menyampaikan program-program unggulannya untuk kemajuan Nusa Tenggara Barat ke depan. Wartiah juga menegaskan baru akan menyampaikan statement dukungannya kepada calon gubernur dan wakil gubernur setelah melakukan rapat paripurna di internal partai.